Tema hari ini adalah damai sejahtera. Jadi gembala kita, gembala tempat ini Bapak Tidak Albert memberikan tema mengenai buah roh. Itu adalah kotba yang berseri. Dan sebelum saya masuk ke dalam tema mengenai damai sejahtera, kita akan lihat dulu dalam firman Tuhan Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah disini kita lihat buah roh. Buah roh ini bukan jamak, bukan prular, tapi singular. Kalau di depan saya ada satu buah apel. Apel yang satu ini memiliki sembilan macam rasa. Ada gak sih apel yang memiliki sembilan macam rasa? Biasanya kan cuma manis, asem. Apalagi. Ini buah roh. Rohnya kan anda lihat ini rohnya huruf besar. Huruf besar. Berarti apa? Dari roh kudus. Bukan hasil saudaraan saya. Kenapa? Karena kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Manusia kita yang jasmani ini. Dengan pikiran yang tidak diperbaharui hari lepas hari. Tidak akan mampu. Apalagi roh. Yang belum lihat ayah lahir baru. Kita tidak mampu menghasilkan buah roh. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini satu paket saudara. Gak bisa, oh saya mau kasih aja. Tapi yang saya gak mau murah hati. Gak mau. Gak bisa. Kalau saudara mengatakan buah roh. Itu berarti satu paket. Gak bisa dipisah-pisah. Itu sudah satu paket katakan. Satu paket. Jadi ini terhubung satu dengan lain. Gak bisa bilang saya cuma mau kasih. Gak mau damai sejahtera. Kalau anda gak ada, gak ada kasih. Anda gak ada damai sejahtera. Kalau anda tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak ada damai sejahtera. Gimana Tuhan bisa ngampuni kita. Doa Bapak kami aja mengajar kita. Ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Seperti Tuhan mengampuni kita. Kalau engkau tidak mengampuni yang bersalah padamu. Aku juga tidak akan mengampuni-Mu. Jadi ini adalah satu paket saudara. Dan kita akan lihat disini. Di dalam Yohanes. Bagaimana kita ini bisa berbuah roh. Syaratnya mudah saja. Karena bukan dari kita. Syaratnya hanya satu. Yaitu melekat. Katakan melekat. Kepada dia. Sang pokok anggur. Apa dibilang? Pasti berbuah. Syaratnya apa? Tinggal. Gimana tinggal? Ya tinggal. Tinggal artinya melekat kepada dia. Mendengar. Dan melakukan. Tidak cukup mendengar. Mendengar dan melakukan. Katakan mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Itu berarti anda tinggal. Jadi saat saudara dimaki-maki. Saudara dicaci-maki. Ingat. Yesus pokok anggur. Kitalah jarangnya. Mau berbuah? Tinggal. Mau berbuah? Ampuni. Kasih disini adalah kasih agape. Agape itu kasih yang. Tidak. Itu kasih dari Tuhan. Bukan kasih karena kamu berbuat baik. Firman Tuhan katakan. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang. Berbuat kepada kamu. Itu sama dengan orang. Orang yang tidak percaya Tuhan juga melakukan hal itu. Tetapi tuntutan firman Tuhan lebih tinggi lagi saudaraku. Kalau kita. Saya akan nyinggung dulu mengenai kasih. Setelah suka cita. Baru kita ke damai jatuh. Karena ini adalah satu paket saudaraku. Firman Tuhan katakan. Jikalau kamu mengasihi orang. Mengasihi kamu. Apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi. Juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang. Berbuat baik kepada kamu. Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi tuntutan firman Tuhan itu lebih tinggi. Mampu gak kita mengasihi seperti yang Tuhan katakan. Dengan kekuatan kita. Mampu gak saudara? Saya gak mampu saudara. Kita sulit, susah mengampuni orang yang berjahati kita. Orang yang menjelekkan kita. Orang yang mengkhianati kita. Apalagi orang-orang yang dekat sekali. Apalagi itu teman baik. Apalagi itu suami, istri. Orang tua, anak, kakak. Tetapi Tuhan katakan disini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Setiap orang yang membenci saudaranya. Kalau hukum Taurat. Ganti kiki, ganti kiki. Mata, ganti mata. Tapi firman Tuhan. Karena roh kudus. Itu Yesus itu sendiri adalah kasih. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang gekal di dalam dirinya. Karena dari diri kita sendiri kita tidak mampu saudara. Kita perlu menerima kasih. Kita perlu didamaikan dengan Tuhan. Kita perlu diampuni dosanya. Baru kita bisa mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dengan kekuatan kita, kita tidak mampu. Maka kita harus melekat. Nelson Mandela. Berapa banyak yang tahu mengenai Nelson Mandela? Pernah dengar nama Nelson Mandela? Ada yang pernah tahu? Nelson Mandela belum pernah banyak tahu. Nelson Mandela adalah Presiden Afrika Selatan. Dia mengalami hukuman penjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Di dalam penjara oleh salah seorang sipil. Dia sering disiksa. Bahkan pernah digantung dengan kepala terbalik. Dan dia dikencingi. Bayangin dia dikencingi. Dan 27 tahun. Kita disini mungkin anak-anak muda umurnya baru 25 atau yang 23. Dia 27 tahun dalam penjara. Disiksa. Dan dia dianiaya. Waktu dia dianiaya. Dia dikencingi. Waktu kepalanya diturut di bawah. Dia katakan tunggu saatnya. Dan ketika Mandela singkat cerita. Ketika Mandela setelah 27 tahun kemudian keluar dari penjara. Dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan. Hal pertama yang dia lakukan adalah. Meminta pegawal pribadinya untuk mencari sipil penjara tersebut. Apa yang dia melakukan? Kalau orang pasti pikir dia pasti akan habisi sipil itu. Pasti dia akan dibunuh. Ini Afrika Selatan saudara. Orang-orang hitam semua. Tapi apa yang dia lakukan? Pengawal langsung menangkap dan bawa sipil ke hadapan Mandela. Sipil penjara itu sangat ketakutan. Dan mengira Mandela akan membalas. Dan menjiksa serta memenjarakannya. Tapi ternyata Nelson malah merangkul. Dan berkata. Hal pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi Presiden adalah. Mengampunimu. Adalah memaafkanmu. Saudara-Nia sama Mandela setelah manusia tidak sanggup. Tapi karena dia telah mengalami kasih Tuhan. Karena dia melekat kepada pokok anggur. Dia mampu mengampuni musuhnya. Dia mampu mengampuni orang yang membuat jahat kepada dia. Amin saudara-saudara. Saudara mau menjadi pelaku firman Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena dialah pokok anggur. Syaratnya adalah saudara harus melekat kepada dia. Yesus pokok anggur. Kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah. Kau akan berbuah. Kalau Anda tidak mengampuni. Anda tidak ada sukacita. Kalau Anda tidak ada sukacita. Anda tidak ada damai jahat. Jadi itu satu rangkaian saudara. Nggak bisa saya cuma mau suka cita aja. Tapi saya nggak mau kasih. Nggak bisa. Nggak mengalami pemulihan. Anda nggak mengalami kasih. Agape. Asih pengampunan dari Tuhan. Atas dosa-dosa saya. Dosa saudara. Anda pasti tidak bisa. Mengampuni. Gampang kita berbaik hati kepada orang. Buat baik kepada kita. Kita lihat di dalam Alkitab. Yusuf. 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 Katakan. Biarkanlah dia memaki-maki saya. Tuhan Yusuf. Tuhan Yusuf. Tuhan Yusuf. Dikianati oleh siapa? Petrus. Tadi dia disalibkan. Yusuf katakan. Bapak ampunilah. Sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Jadi Yusuf menjadi korban yang sempurna. Tuhan Yusuf melepaskan pengampunan. Stefanus saat dirajam. Saat dirajam batu. Sebelum dia mati. Dia melihat ke atas langit terbuka. Dia melihat Yesus berdiri di atas sebelah kanan Bapak. Dia katakan. Bapak ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu. Saudara. Susah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mudah untuk mengonggong. Mudah untuk mengatakan. Tapi sulit untuk mempraktikannya. Ya saudara. Saya sendiri duduk mengalami di alat. Disakiti hati. Saya mengalami di kian itu teman. Tadi dikatakan bahwa setiap orang membenci saudaranya. Adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi saudara. Membenci saja itu sudah sama dengan membunuh. Saudara mau. Tadi kita lihat banyak doa. Apapun yang saudaramu. Apapun suami istrinya lakukan. Anda harus lepaskan pengampunan. Kalau saudara-saudara simpan sampah. Maka saudara tidak akan diberkati Tuhan. Saudara tidak akan mengalami damai sejahtera. Saudara tidak akan mengalami sukacita. Maka apa yang harus dilakukan supaya mengalami damai sejahtera. Saudara harus lepaskan pengampunan. Tuhan saya tidak sanggup. Tapi saya mau Tuhan tolong saya supaya saya sanggup. Kalau saudara tidak mengampuni. Membenci itu sama dengan. Tadi dikatakan firman Tuhan 1 Yones 3 A15. Sama dengan seorang pembunuh. Bayangin. Benci sama dengan membunuh. Kenapa Tuhan itu mau kita tidak binasa. Karena kalau saudara menyimpan sampah. Sampai saudara menghadap air ajal. Saudara itu tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Kalau saudara tidak mengampuni. Saudara tidak akan diampuni. Supaya kita mampu apa. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nah kita ini ranting. Buah yang menghasilkan sebanyak macam rasa itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah. Lembutan, kesetiaan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau saudara disakiti. Ingat. Tuhan saya tidak mampu. Tapi saya mau Tuhan. Tolong saya. Supaya saya bisa ngampuni. Amin saudara. Kita lihat sukacita. Kalau sukacita. Itu bukan karena apa yang ada di luar kita. Bukan karena kita dapat naik pangkat. Kita dapat naik gaji. Terus kita dipromosi. Terus sukacita. Tapi kalau saat kita mengalami masalah, problema. Terus kita jadi cemberut. Kita jadi murung. Berarti sukacita kita itu dipengaruhi dari suasana di luar. Tetapi sukacita yang sesungguhnya itu adalah sukacita yang dari dalam. Yang mengalir keluar. Nah kita akan lihat lebih dalam sekarang. Kita akan masuk ke poin damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah buah roh. Jadi satu buah menghasilkan sembilan macam rasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tadi saya dikatakan bagaimana kita bisa damai sejahtera. Kalau kita belum diampuni. Saya mengalami pertama kali mengalami damai sejahtera. Itu saat saya mengalami kianatin oleh teman saya. Hidup saya jadi sakit hati. Dendam. Frustrasi, depresi. Pokoknya kalau diingat nama dia. Saya langsung marah. Bayangin mukanya saja. Saya sudah marah. Hidup tidak enak saudara. Hidup gak enak. Kalau hidup begitu gak enak. Walaupun saya sudah ke gereja. Tetapi saya tidak mengalami lawatan Tuhan. Saya pikir semua sama. Yang penting kamu tidak buat jahat kok para orang lain. Yang penting kamu tidak jahatin orang lain. Semua sama kok. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Apakah benar demikian saudaraku? Apakah benar demikian? Apakah kebaikan bisa menolong saudara saya untuk selamat masuk surga? Tidak. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Tidak ada seorang pun yang mau mati buat dosa saudara saya. Kita beda dengan lain. Kenapa? Karena bukan kekuatan. Bukan perbuatan baik kita diselamatkan. Tapi karena kasih karunia. Karena Yesus. Tuhan yang menjadi manusia. Dia mencari domba yang hilang. Tuhan yang menjadi manusia. Itulah membedakan kita yang lain. Yang lain adalah manusia yang berusaha mencari Tuhan. Tapi kita Tuhan yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Dia kata akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada satu yang sampai kepada Bapak. Kalau tidak melalui aku. Jadi saya hidupnya tidak enak. Tidak ada damai sejahtera. Bekerja tidak enak. Kenapa? Karena bayangin kita simpan sampah. Kalau Anda simpan sampah bertahun-tahun di rumah. Gimana sih? Bawa busuk kan ya. Kita juga kemana-mana emosi. Bawaannya tersinggung. Tapi saat itu Tuhan katakan. Kamu pergi ke satu KKR. Saya pergi ke KKR. Di situ saya mengalami lawatan Tuhan. Waktu itu namanya kasih melanda Jakarta. Firman Tuhan katakan. Lepaskan pengampunan. Saat itu saya Tuhan tidak sanggup. Tuhan saya tidak bisa. Dia terlalu cahat. Dia enak saja saya ampunin dia. Dia cahat. Dia ini itu. Kalau saudara. Kalau teman yang jauh. Yang tidak dekat. Bikin salah mungkin lebih mudah. Tapi kalau ini orang yang dari kecil. Kita main kelereng. Kita bayangin kalau saudara. Kandung. Atau saudara dekat. Mengkhianati. Lebih sakit daripada orang jauh. Amin. Ya saudara. Tuhan katakan. Lepaskan pengampunan. Tuhan saya mau. Tapi tolong saya. Saya mengalami lawatan Tuhan. Saya nangis Tuhan. Saya mau dosa. Tuhan ampunin saya. Saat itu pertama kali. Setelah saya keluar dari KKR. Saya melihat langit yang sama. Itu berbeda saudara. Saya melihat daun pohon. Berbeda. Ada kayak ada telepas sesuatu diangkat. Saya merasakan ada aliran segar masuk ke tubuh saya. Saya nangis Tuhan. Saya mau lepaskan pengampunan. Ingat. Kalau Anda mau malami sedamai sejahtera. Anda harus berdamai dengan Tuhan. Katakan berdamai dengan Tuhan. Syaratnya. Anda dan saya harus berdamai. Anda harus dibereskan dulu. Diampuni dulu. Mengaku dosa saudara. Diampuni. Setelah itu cukup gak? Gak cukup. Berdamai dengan sesama. Yang itu kembali tadi. Kasih tadi. Tuhan saya gak mampu. Saya kasih mengampunin. Engkau suruh saya mengampunin. Tapi saya gak mampu. Saya mau. Cukup katakan. Saya lepaskan pengampunan. Waktu saya keluar dari KKR hidup. Rasanya berbunga-bunga saudara. Ini kayaknya plong. Ringan. Berjalan itu ringan. Gak berat. Masalah belum selesai. Tuhan katakan. Kamu datangin orang itu. Katakan. Saya ampunin kamu. Itu saya bergumul saudara. Gak langsung. Mesti tunggu berbulan-bulan. Saya datangin dia. Dia kaget. Lihat saya. Saya bilang. Tuhan Yesus mati. Buat dosa saya. Saya datangin kamu. Bukan itu apa-apa. Sama dengan Nelson Mandela tadi. Saya bukan membunuh kamu. Tapi saya ampunin kamu. Saya katakan. Saya ampunin kamu. Dia merasa. Sesuatu terlepas dari dia. Jadi kalau kita lepaskan pengampunan. Orang itu akan terlepas. Kalau saudara gak lepaskan pengampunan. Saudara terikat. Dia terikat. Sama-sama binasa. Kalau kita gak ngampunin. Orangnya juga gak dilepas. Kita juga gak lepas saudara. Karena kita masih ada ikatan. Saya datangin. Saya bilang. Saya langgampunin. Tuhan Yesus. Minta saya ngampunin. Saya bilang. Saya mau ngampunin. Saya lepaskan. Dia merasa. Seperti ada terlepas dari dirinya. Dia bilang. Saya merasa juga beban berat. Orang bersalah kita. Kita ampunin. Kita katakan. Dia terlepas. Kita juga terlepas saudara. Jadi. Untuk alami damai sejahtera. Tidak cukup. Saya bilang damai sejahtera. Damai sejahtera. Bukan saudara. Harus. Sang Raja Damai. Siapa? Yesus Kristus. Dia Raja Damai. Kita salib itu kan. Ada vertikal. Ada horizontal. Ke atas. Beres dulu. Dan ke horizontal. Harus beres. Baru ada alami damai sejahtera. Setelah alami damai sejahtera. Jaga itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadan. Damai sejahtera ada di mana? Tidak kelihatan. Anda mau cari di mana orang punya duit banyak. Punya harta banyak. Punya jabatan. Tidak bisa. Ada damai sejahtera dengan uang. Banyak bukti. Penyakit-penyakit tenar yang sekarang dibikin film. Meri. Apa? Mercury apa? Mati karena. Overdosis. Atau karena penyakit. Orang yang super kaya mati. Bunuh diri. Kenapa? Tidak ada damai sejahtera. Kosong hidupnya. Uang tidak bisa. Jabatan. Ketenaran. Tidak bisa. Jadi harus apa? Kasih. Suka tidak. Mengampuni. Baru anda mengalami damai sejahtera. Sudah tidak jadikan Yesus Raja. Raja berarti. Dia yang. Dia yang memerintah. Bukan si aku. Aku ini. Aku sih tidak mau Tuhan suruh ampunin. Karena tidak mengalami damai sejahtera. Shalom. Peace. Itu lengkap. Roh. Jiwa. Tubuh. Roh. Jiwa. Tubuh. Harus dari roh dulu. Anda harus pulih dulu dengan Tuhan. Habis itu dengan sesama. Baru anda akan mengalami damai sejahtera. Ini ada satu kisah pada suatu kerajaan. Seorang Raja membuat lomba untuk membuat para pelukis tersohor dari negeri-negeri berdatangan. Lomba melukis yang berjujur, damai sejahtera. Dia ada perombaan melukis. Raja katakan aku beri waktu tiga hari. Yang terbaik aku beri hadiah, kata Sang Raja. Tiga hari kemudian cuma ada tiga pelukis yang berhasil menyelesaikan gambar mereka. Dan memberi pada Sang Raja. Lukisan yang pertama. Ada sebuah danau biru yang hening dengan ikan-ikan yang banyak. Di tengah-tengah terdapat perahu kecil. Dan seorang yang sedang bersiul memancing dengan udara sepoi-sepoi dan langit biru yang cerah. Inilah damai sejahtera. Ini kata pelukis yang pertama. Apakah demikian? Yang kedua. Pelukis yang kedua. Ada sebuah gunung yang hijau, udara yang khas, yang sejuk dengan sawah-sawah. Matahari yang cerah, pohon yang rindang. Dan dua orang sedang duduk di bawah pohon sambil tertawa bahagia. Inilah damai sejahtera. Kata pelukis yang kedua. Pelukis yang ketiga. Sebuah laut luas berwarna hitam karena sedang terjadi badai. Angin badai. Di tengah-tengah ada angin topan langit yang gelap dengan sambaran petir. Geledek dimana-mana. Sebuah batu karang yang diterjang ombak. Jadi ada lukisan ombak tapi ada batu karang. Dan langit hitam pekat bahkan terlihat abstrak karena warna yang dipakai hanya warna gelap. Tapi terdapat satu batu karang yang ada lubangnya di dalamnya. Terdapat seekor burung pipit yang bersiur yang pelukis yang ketiga katakan. Inilah damai sejahtera. Nah menurut Bapak Ibu Saudara ku mana yang damai sejahtera yang digambarkan yang mendapat menjadi pemenang. Yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang ketiga, iya benar Bapak Ibu Saudara. Jadi damai sejahtera itu bukan ditentukan oleh lingkungan yang di luar. Lingkungan di luar berita terjadi kejolak apapun tidak dipengaruhi. Yang damai sejahtera itu di dalam. Saudara melekat ke pokok anggur, saudara tidak khawatir. Janganlah khawatir akan apapun juga serahkan khawatir kepada Tuhan. Sebab dia melihara kamu. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran akan memelihara hati dan pikiran kita. Gimana kita bisa tenang? Yaitu melekat. Melekat di dalam apa? Firman. Baca firman ini. Kalau Anda tidak baca, dengar berita-berita terus, Anda pasti khawatir. Tidak ada damai sejahtera jadinya. Hidupnya jadi khawatir. Atau, kalau Anda lebih banyak diisi dari luar daripada dengan firman. Pasti Anda lama-lama akan kehidupan damai sejahtera. Kita lihat di dalam firman Tuhan ada contoh mengenai damai sejahtera. Yaitu kisah Rasul 12 ayat 3 sampai 7. Kisah Rasul 12 ayat 3 sampai 7. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yehudi, ia disini adalah Raja Herodes. Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan empat regu. Masing-masing terdiri dari empat prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis pasca menghadapkan ke depan orang banyak. Berikutnya lagi. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Berikutnya lagi. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Apa yang Petrus lakukan? Petrus tidur. Bayangin. Sebelumnya Yaakobus sudah dimati di penggal kepala-nya. Herodes senang. Karena orang Yehudi senang. Karena orang yang mengacaukan ini sudah dihabisin. Sekarang Herodes suruh tangkap Petrus. Nah Petrus ini tahu besok dia akan dieksekusi. Tapi apa yang dia lakukan? Tidur saudara. Bayangin. Kenapa? Karena dia percaya hidupnya di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi. Saudara jadi apa indikatornya? Bagaimana kita memelihara, menjaga damai sejahtera ini? Yaitu dengan menjaganya. Saat saudara berkata-kata yang jelek kepada saudaramu yang lain. Pasti indikator ini akan, pasti di sini, di hati saudara akan berdebar. Jangan katakan hal itu. Jangan lakukan itu. Jikalau hal itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Janganlah saudara lakukan. Amin saudara. Jadi ukurannya itu ada di dalam hati saudaraku. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Firman Tuhan katakan. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Yaitu yang tadi. Tinggal di dalam dia. Yaitu apa? Doa, permohonan, ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah. Ini Filipi 4 ayat 6 dan 7. Jadi itu sambungannya saudara. Buah roh itu apa? Anda harus melekat. Tadi doa, permohonan, ucapan syukur. Kalau saudara disininya enggak damai sejahtera berarti cek sama Tuhan. Tuhan, saya mungkin tadi melakukan hal yang roh kudus tegur kita. Itu damai sejahtera kita jaga. Pada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Dan jikalau engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan. Maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih.